Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar diskusi bertajuk Kebebasan Berekspresi Hak Asasi Manusia. Diskusi ini digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Persedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei. Dalam rangka merayakan WordPress Freedom Day 2023, Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar diskusi dengan tema Kebebasan Berekspresi Hak Asasi Manusia. Masih banyaknya kekerasan terhadap jurnalis menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Persedunia kali ini. Tidak hanya itu, profesionalisme sistem kerja jurnalis pun dibahas dalam diskusi terbuka kali ini. Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Sasmito Madrim berharap kebebasan pers di Indonesia dapat mencontoh kebebasan pers seperti di Amerika Serikat. Ya, sebenarnya di Dewan Pers kan sudah ada satgas ya, satuan satgas anti kekerasan terhadap wartawan. Tapi problemnya memang banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis, ada belasan kasus yang kita laporkan ke polisian, itu mangkrak kasusnya ya. Mulai dari kekerasan fisik, serangan digital, itu tidak ada tindak lanjutnya. Kecuali yang di Surabaya, saya ceritakan kemarin, terus kemudian di Ternate, itu ada satu yang divonis dengan tindak pidana ringan gitu ya, jadi satu bulan penjara. Nah, selebihnya memang tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini saya pikir satgas di Dewan Pers perlu memastikan kasus-kasus yang mangkrak itu ditindak lanjuti oleh kepolisian. Ini World Press Freedom Day here with some amazing people to talk about some of the challenges that are facing journalists in Indonesia, but also around the world. Press freedom is one of the fundamental tenets of freedom and democracy, and it's something we should respect and cherish and support. We all have responsibility from individuals to governments to support and protect journalists and the expressions, the freedom of expression and freedom of press that is so essential to our democracy. So, I'm very thankful to be here and appreciate all of the support that we have. Diskusi yang berlangsung di kawasan Jakarta ini diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas profesionalisme mereka. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.